selamat menikmati alhamdulillah saya balik lagi di channel ini ya channel yang penuh dengan pembahasan seputar masalah-masalah perawatan-perawatan burun sendet tentunya ya semoga hari ini juga anda selalu diberikan kesehatan dimurahkan rezekinya serta dipanjangkan umurnya amin amin ya robbal alamin nah kali ini untuk story comania ada konten yang mungkin sedikit berbeda nih konten ini adalah konten sebuah informasi ya sebagai motivasi buat cendet terpemula agar lebih semangat lagi merawat burun sendetnya tentunya semangat juga belajar bagaimana mencari tahu kesuksesan ya dalam hal mencetak ataupun segalanya tentang masalah burun sendet tentunya bersama saya channel bangujuk ya silahkan subscribe dulu buat kalian yang ingin bergabung dan menjadi orang yang lebih tahu dan tidak mau ketinggalan silahkan sekalian subscribe dan aktifkan notifikasinya disitu ya share ke media sosial yang kalian punya sekiranya video-video saya itu sangat bermanfaat bagi orang lain ya kali ini saya akan membahas tentang 5 hal positif atau manfaat keistimewaan pelihara burun sendet bagi kita ya oke meski terbilang burun sendet ini sangat rumit ya sangat susah ya untuk kita pelihara dan memakan pikiran namun jangan khawatir ya ada beberapa hal yang mungkin anda tidak tahu untuk cendet terpemula ya ada hal yang belum anda mungkin masih belum nyampe di pengalaman ini banyak sekali orang-orang yang sukses itu kenapa pelihara burun sendet ya ini saya akan buat alasannya dan juga ingin sekali memberikan sebuah hal yang positif dan keistimewaan dan manfaat pelihara burun sendet untuk kita ya nah yang pertama untuk solokicoman ya yang pertama manfaat ketika ada di teras rumah atau dirumahan saja burun sendet itu sebagai bel rumah atau alarm ya ketika ada orang baru biasanya sendet gacor ini mau berbunyi ketika ada tamu atau orang baru intinya ya jadi kelihatan kalau ada orang baru atau tamu burun sendet itu pasti berbunyi ya ini manfaat yang pertama nah manfaat kedua untuk solokicomania ya hal yang positif ini burun sendet itu bisa menirukan jenis ocihan yang lainnya jadi kalau pelihara banyak itu gak penting sekarang pelihara nya cendet aja satu terus masterannya sudah komplit misal contoh gak usah beli ingin pelihara kenari ingin pelihara burung apa saja cukup pelihara bunyi sendet pasti dia bunyinya bermacam-macam jadi ngirit lah ngirit dari pengeluaran ya biaya ya maksudnya disini juga ngirit pola pakannya dan susah ngirit juga tenaga yang kita rawat ya jadi kalau kelihatan kita rawatnya tuh banyak cukup satu cuman cendet namun yang didengarkan tuh banyak ya bisa dengarkan ocihan-ocihan yang lainnya ini burung sendet lah ya intinya menghemat tenaga dan juga biaya yang ketiga untuk solokicomania burung sendet adalah jenis yang bisa dikatakan burung sawah burung yang murah ya burung yang murah namun burung sendet ini bukan tipe burung yang murahan loh ya ingat ya ini kalau pelihara cendet gak butuh mahal yang penting bisa nawar bisa negosiasi pinter pasti dapatnya itu murah aja gitu tapi murah disitu bukan bisa dikatakan murahan nah yang keempat untuk solokicomania ini yang mungkin bagi kalian itu bisa percaya atau tidak ini bisa mendeteksi hal yang gaib hal yang tidak kasap mata misal contoh banyak sekali ketika burung gacor tiba-tiba suaranya toet toet namun toet disini menandakan sambil lalu muter-muter kayak burung yang terancam misal contoh seperti itu namun hal ini adalah hal yang mungkin tidak bisa dilihat kita ada banyak sekali hal yang mungkin dilihat oleh burung sendet itu menjadi ancaman termasuk ancaman bagi kita sendiri ya ancaman bersama orang yang meliharanya misal contoh ada kucing ada ular itu si sendet itu sudah mengeluarkan sinyalnya jadi muter-muter sambil toet toet itu adalah hal yang gaib yang bisa tidak kita lihat namun sendet itu bisa lihat gitu intinya nah yang kelima untuk soal kicomania burung sendet ini bisa banyak mendatangkan uang atau rezeki ya ini hal yang mungkin anda harus bermotivasi harus belajar dulu bersama pengucap channel ya cara merawatnya biar ya karena burung sendet ini adalah burung yang tidak bisa dibanderol harganya ya burung jenis lain sudah ada takarannya harganya itu gacoran berapa gacoran berapa ya jadi kalau melihara burung sendet itu ketika sukses di rumah atau di gantangan materi bagus ya materi bagus ya sesuai dengan berbarengan dengan rezeki kita bisa seharga motor bahkan seharga mobil misal contoh banyak sekali sudah yang terjadi bahkan banyak kicomania yang berinvestasi ini banyak yang cendet ya berinvestasi cendet dari dejet yang atau ataupun kita yang cuma hanya punya modal sedikit namun hasilnya itu berkali-kali lipat karena tidak dibanderolnya harga cendet harga yang istimewa itu sampai puluhan ratusan juta ya ini sudah nyata ya sudah nyata apalagi berbarengan dengan prestasi ya diukir oleh burung cendet tersebut misal contoh seperti apa yang sudah anda lihat mungkin di youtube-youtube yang lagi viral cendet Recare dari Madura itu sampai harganya seharga mobil loh ya ini buat motivasi buat para pemula ayo kita belajar bersama bongjub channel supaya anda sukses dan anda bisa mengukir hal yang mungkin menurut saya itu kun faya kun ya tidak bisa kita terpah melalui IQ atau kecerdasan kita namun ini kembali ke rezeki kita kita hanya berusaha disini supaya bagaimana kalian itu menurut bongjub saya akan memberikan titik gimana jalan untuk menuju itu ya kesuksesan bersama bongjub channel tentunya silahkan belajar yang mau belajar silahkan namun ada caranya jika anda ingin mengetahui video terbaru tentang seputar perawatan burung cendet silahkan anda bisa mengaktifkan ya notifikasi notifikasi dari youtube ini biar anda bisa langsung muncul channel terbaru dari bongjub channel setiap hari ya nah tambahan yang terakhir juga burung cendet itu tidak bisa dicuri oleh orang tidak sembarangan buat para yang suka ya mungkin ya suka sama burung kita terus nyuri itu hal yang mustahil karena burung cendet ini ketika sudah dewasa dan ngunci lagunya itu gampang sekali kita ketahui walaupun berapa tahun ya kita bisa masih mengenal dari burung tersebut karena cendet ini tidak mudah hilang dari segi materinya dan tidak sama mungkin materi yang dibawakan ada ciri-ciri khas yang mungkin bisa diketahui oleh kita sendiri nah berarti burung cendet ini tidak mudah untuk dicuri orang ya dan gampang sekali untuk ditemukan semoga informasi ini bermanfaat dan juga semoga juga anda sukses tentunya untuk selagi camania salam cendeter seluruh santara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati